Intro Pembahasan soal tata bahasa Jepang Bumpo level N5 Nomor 1 Kiyoshitsu no doa o Titik-titik kudasai Kiyoshitsu ruang kelas Doa pintu Titik-titik kudasai Tolong Jadi artinya Tolong titik-titik Pintu ruang kelas Pilihan 1 Shimate Salah Karena kata kerja dasarnya Shimaru Seharusnya Kalau menggunakan bentuk T Jadi Shimate Shimaru Artinya Tutup Tapi Kata Shimaru itu Harus menggunakan partikel ga Sedangkan di soal ini Menggunakan partikel o Jadi salah ya Pilihan 2 Shimete Kata kerja dasarnya Adalah Shimeru Kata kerja golongan 2 Bentuk T nya benar Shimete Dan harus menggunakan partikel o Shimaru artinya Menutup Jadi Pilihan 2 ini Jawaban yang benar Kiyoshitsu no doa o Shimete Kudasai Tolong Menutup Pintu Ruang kelas Ini berhubungan dengan Kata kerja Transitif Dan intransitif Jadi Kata Shimaru Shimate Itu adalah kata kerja Intransitif Harus pakai partikel ga Sedangkan Shimete Kata kerja transitif Harus menggunakan partikel o Karena itu Yang nomor 3 Salah ya Karena harus pakai partikel ga Dan yang nomor 4 Perubahannya salah Bukan Shimete Tidak usah pakai Tsuk kecil Tapi Shimete Nomor 2 Atsuihi wa Biru ga Titititik Tai des Atsuihi Hari yang panas Biru Bir Alkohol Titititik Tai des Jadi ini adalah Kata kerja Bentuk keinginan Pilihan 1 Nomu Itu salah Karena Kalau menggunakan Kata kerja Bentuk keinginan Tai Harus menggunakan Akhiran Nomi Jadi tidak ada ya Nomu tai Itu tidak ada Nomor 2 Juga salah Nonde Itu tidak bisa digabungkan Dengan akhiran Tai Nomor 3 Nomi Ini adalah jawaban Yang benar Jadi kalau mau Merubah kata kerja Bentuk mas Diganti menjadi Kata kerja Bentuk keinginan Tai Misalnya Nomi mas Masnya dicoret Diganti tai Jadi nomi tai Artinya Ingin minum Nomor 4 Nome tambah tai Nome tai Artinya Ingin bisa minum Tapi kalimat ini Jadi aneh Jadi nomor 2 Atsuihiwa Biruga Nomitai Di hari yang panas Saya ingin minum Bir Jawabannya nomor 3 Nomor 3 Rinsangwa Titititik Shinsetsunahito Des Rinsangrin Nama orang Shinsetsunahito Orang yang ramah Pilihan 1 Kirei Ini salah Jadi tidak bisa Kirei Shinsetsunahito Tidak bisa Kalau misalnya Kata sifat Na Bertemu dengan Kata sifat lain Itu harus Menggunakan Partikel D Pilihan 2 Kirei Na Itu tidak bisa Digabungkan dengan Kata sifat yang lain Kalau menggunakan Partikel Na Itu harus digabungkannya Dengan kata benda Misalnya Kirei Nah Hito Orang yang cantik Kalau Kirei Nah Shinsetsu Itu tidak bisa Pilihan 3 Kirei Kute Ini perubahannya Salah Karena Kalau menggunakan Akhiran kute Itu adalah Akhiran dari Kata sifat I Kalau ketemu Dan kata sifat Lain Jadi Kalau pakai kute Itu Buat kata sifat I Sedangkan Kata kirei Adalah kata sifat Na Jadi perubahannya Salah Pilihan 4 Kirei Shinsetsunahito Des Ini jawabannya Benar Karena Kirei Itu kata sifat Na Bertemu dengan Kata sifat Yang lain Itu harus Ditambahkan Partikel D Jadi D disini Artinya Dan Rin Sang Wa Kirei Shinsetsunahito Des Rin Adalah Orang yang Ramah Dan Cantik Nomor 4 Yamada Sang Wa Ima Den Wa O Titik Titik Imas Yamada Sang Nama orang Yamada Ima Sekarang Den Wa Telepon Titik Titik Imas Pilihan Satu Kakeru Imas Tidak Ada Pola Kalimat Bentuknya Kakeru Imas Jadi Kalau Mau Menggunakan Akhiran Imas Itu Biasanya Menggunakan Bentuk T Nomor Satu Salah Pilihan Dua Kakeru Imas Ini Benar Karena Pola Kalimat Titik Titik T Imas Itu Menunjukkan Kegiatan Yang Sedang Berlangsung Yamada Sang Wa Ima Den Wa Kakek Te Imas Yamada Sekarang Sedang Menelepon Perubahan Bentuk T Karena Kakeru Itu Kata Kerja Golongan 2 Pilihan Tiga Kakek Tari Imas Itu Tidak Ada Kalau Menggunakan Bentuk Tari Itu Biasanya Menggunakan Shimas Jadi Harusnya Kakek Tari Shimas Tapi Karena Ini Menggunakan Imas Jadi Jawaban Ini Salah Pilihan Empat Kakek Ta Imas Ini Juga Salah Karena Bentuk Ta Itu Tidak Bisa Digabungkan Dengan Imas Jadi Tidak Ada Kakek Ta Imas Itu Tidak Ada Nomor 5 Watashiwa Maibang Kodomo Ga Titik Titik Atau De Terebi O Mimas Watashi Saya Maibang Setiap Malam Kodomo Anak Atau De Setelah Terebi O Mimas Menonton TV Jadi Artinya Saya Setiap Malam Menonton TV Setelah Anak Titik Titik Pilihan Satu Neru Artinya Tidur Ini Salah Karena Kalau Menggunakan Kata Atau De Itu Tidak Bisa Menggunakan Kata Kerja Bentuk Kamus Jadi Tidak Ada Neru Atau De Itu Tidak Ada Pilihan Dua Nemas Atau De Juga Salah Karena Kalau Menggunakan Kata Kerja Nemas Tidak Bisa Digabungkan Dengan Atau De Pilihan Tiga Nete Nete Atau De Juga Tidak Ada Jadi Kalau Katanya Tidak Ada Dengan Atau De Ini Salah Pola Kalimatnya Tidak Ada Pilihan Empat Neta Atau De Ini Benar Karena Pola Kalimat Kata Kerja Bentuk Tak Atau De Artinya Setelah Jadi Watashi Wa Maibang Kodomoga Neta Ato De Tere Bi Om Mas Saya Setiap Malam Menonton TV Setelah Anak Tidur Nomor Enem Watashi Wa Yamashita Sang Kaimono Oshimasta Watashi Saya Yamashita Sang Nama Orang Yamashita Kaimono Oshimasta Sudah Berbelanja Mengisi Partikel Yang Tepat Pilihan Satu Partikel De Ini Salah Karena Lihat Disini Ada Kata Yamashita Sang Itu Tidak Bisa Menggunakan Partikel D Partikel D Digunakan Untuk Menunjukkan Kata Tempat Sedangkan Yamashita Sang Ini Nama Orang Bukan Kata Tempat Pilihan Dua To Yamashita Sang To Kaimono Oshimasta Saya Sudah Berbelanja Dengan Yamashita Benar Jadi Kalau Ada Partikel To Itu Sebelumnya Harus Ada Nama Orang Jadi Artinya Pilihan Tiga Partikel Wa Yamashita Sang Wa Kaimono Oshimasta Ini Salah Karena Dalam Kalimat Ini Sudah Ada Subjek Yaitu Watashi Jadi Yamashita Sang Ini Bukan Subjek Tidak Perlu Pakai Partikel Wa Pilihan Empat Partikel O Yamashita Sang O Kaimono Oshimasta Ini Salah Karena Partikel O Fungsinya Untuk Menunjukkan Objek Sedangkan Dalam Kalimat Ini Yamashita Sang Itu Salah Nomor Tujuh Tanaka Sang Konoboshi Wa Yamashita Deska Tanaka Berkata Konoboshi Apakah Topi Ini Yamashita 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 Hai Iya Pilihan Satu Iya Ini Salah Karena Partikel Iya Itu Untuk Menunjukkan Benda Yang Banyak Tapi Hanya Dua Saja Yang Disebutkan Sedangkan Disini Tidak Ada Benda Hanya Boshi Saja Hanya Satu Jadi Ini Salah Pilihan Dua Partikel Wa Konoboshi Wa Yamashita Wa Deska Ini Juga Salah Karena Disini Sudah Ada Topiknya Subjeknya Yaitu Konoboshi Yamashita Ini Bukan Subjek Jadi Tidak Usah Pakai Partikel Wa Pilihan Tiga Partikel No Konoboshi Yamashita Nodeska Ini Benar Karena Partikel No Itu Menunjukkan Kepemilikan Jadi Artinya Punya Apakah Topik Ini Punya Yamada Kata Yamada Iya Jadi Jawabannya Nomor Tiga Pilihan Empat Partikel K Konoboshi Yamashita Deska Ini Salah Karena Partikel K Itu Untuk Bertanya Sedangkan Pada Kalimat Ini Sudah Ada Kata Tanya Yaitu Deska Jadi Kalau Sudah Ada K Seharusnya Ada Kata Benda Lagi Baru Deska Sedangkan Disini Tidak Ada Kata Benda Lagi Jadi Pola Kalimat Salah Kalau Menggunakan Partikel K Nomor Delapan Kodomo Anak Itadakimasu Selamat Makan Haha Ibu Ah Taberu T.O Araimasyo Ayo Mencuci Tangan T.O Makan Pilihan Satu No Atoni Taberu No Atoni Teo Araimasyo Ini Salah Karena Kalau Menggunakan Kata No Atoni Sebelumnya Harus Kata Benda Sedangkan Disini Adalah Kata Kerja Taberu Jadi Ini Tidak Bisa Digunakan Pilihan Dua Maini Taberu Maini Teo Araimasyo Ini Benar Karena Ini Menunjukkan Sebelum Pola Kalimat Sebelum Itu Kata Kerja Bentuk Kamus Tambah Maini Artinya Sebelum Ayo Cuci tangan Sebelum Makan Jawabannya Nomor Dua Pilihan Tiga Atoni Ini Salah Karena Kalau Menggunakan Kata Ato Itu Harus Menggunakan Kata Kerja Bentuk Lampau Harusnya Tabeta Ato Tapi Ini Kata Kerjanya Bentuk Kamus Taberu Jadi Salah Pilihan Empat Taberu Nomaini Ini Juga Menggunakan Kata Maini Tapi Sebelumnya Ada Partikel No Kalau Menggunakan Partikel No Itu Harus Menggunakan Kata Benda Jadi Karena Taberu Ini Kata Kerja Tidak Bisa Digabungkan Dengan Nomaini Ini Salah Nomor Sembilan Onggaku Wok Nihongo Benkyo Shimas Onggaku Musik Nihongo Bahasa Jepang Benkyo Shimas Belajar Jadi Artinya Belajar Bahasa Jepang Titik Titik Musik Pilihan Satu Kitari Onggaku Kitari Ini Salah Karena Kalau Menggunakan Kata Kitari Itu Harus Ditambahkan Shimas Sedangkan Disini Ada Kata Nihongo Benkyo Jadi Ini Kalimatnya Tidak Benar Aneh Pilihan Dua Onggaku Kiku Toki Nihongo Benkyo Shimas Belajar Bahasa Jepang Saat Mendengarkan Musik Ini Juga Salah Karena Kalau Menggunakan Kata Toki Itu Harus Ada Kegiatan Yang Lain Kalau Menggunakan Kata Nihongo Benkyo Shimas Ini Kalimatnya Jadi Aneh Pilihan Pilihan Tiga Kikin Nagara Onggaku Kikin Nagara Nihongo Benkyo Shimas Kikin Nagara Artinya Sambil Mendengarkan Jadi Belajar Bahasa Jepang Sambil Mendengarkan Musik Ini Jawabannya Benar Jadi Kalau Menggunakan Kata Nagara Itu Menunjukkan Dua Kegiatan Yang Dilakukan Secara Bersamaan Jadi Artinya Sambil Ini Nomor Tiga Jawabannya Benar Pilihan Empat Kiku Onggaku Kiku Nihongo Benkyo Shimas Karena Ada Pola Kalimat Yang Lain Jadi Biasanya Tidak Menggunakan Kata Kerja Bentuk Kamus Jadi Ini Salah Nomor Sepuluh Yoru Nani Tidik Tabemas Yoru Malem Nani Apa Tabemas Makan Jadi Artinya Malem Makan Apa Pilihan Satu Partikelmu Nani Mok Tabemas Ini Salah Karena Kalau Menggunakan Partikelmu Nani Mok Apapun Seharusnya Nani Mok Tabemas Makan Apapun Atau Nani Mok Tabemas Tidak Makan Apapun Pilihan Dua Partikelni Nani Tabemas Ini Juga Salah Jadi Biasanya Kalau Menggunakan Kata Nani Itu Tidak Pakai Partikelni Pilihan Tiga Partikel Nani Tidak Tabemas Ini Juga Salah Kalau Partikel Tidak Menggunakan Kata Nani Pilihan Empat Partikel O Nani Tidak Tabemas Makan Apa Ini Benar Jadi Kalau Menggunakan Kata Nani Tabemas Itu Menggunakan Partikel O Malam Mau Makan Apa Nomor Sebelas Watashi Wa Ima Tokyo Tidak Sunde Imas Watashi Saya Ima Sekarang Tokyo Sunde Imas Tinggal Jadi Artinya Saya Sekarang Tinggal Tidak Tokyo Pilihan Satu Partikel E Tokyo E Sunde Imas Ini Salah Kalau Menggunakan Partikel E Itu Harusnya Menggunakan Kata Kerja Iki Mas Pergi Kim Datang Atau Kair Imas Pulang Pilihan Dua Partikel D Tokyo D Sunde Imas Sebenarnya Partikel D Juga Artinya Di Tapi Salah Karena Kalau Menggunakan Partikel D Harus Menggunakan Kata Kerja Yang Bergerak Sedangkan Sunde Imas Tinggal Hanya Menetap Jadi Tidak Bisa Pakai Partikel D Pilihan Tiga Partikel O Tokio Sunde Imas Ini Juga Salah Kata Sunde Imas Tidak Bisa Menggunakan Partikel O Pilihan Empat Partikel Ni Tokio Ni Sunde Imas Ini Benar Jadi Kalau Ada Kata Sunde Imas Itu Berpasangan Dengan Partikel Ni Watashiwa Ima Tokio Ni Sunde Imas Saya Sekarang Tinggal Di Tokyo Jawabannya Nomor Empat Nomor Dua Belas Watashi Watashi Saya Atarashi Baru Kata Sifat I Noto Buku Catetan Hoshi Ingin Jadi Artinya Saya Ingin Buku Catetan Baru Pilihan Satu Partikel O Noto O Hoshi Des Ini Salah Karena Kata Hoshi Ingin Tidak Bisa Digabungkan Dengan Partikel O Pilihan Dua Partikel No Noto No Hoshi Des Ini Juga Salah Kata Hoshi Tidak Bisa Digabungkan Dengan Partikel No Pilihan Tiga Partikel D Noto De Hoshi Des Ini Juga Salah Karena Partikel D Digunakan Untuk Menunjukkan Kata Tempat Sedangkan Kata Noto Bukan Kata Tempat Jadi Ini Salah Pilihan Empat Partikel Ga Atarashi Noto Ga Hoshi Des Ini Jadi Partikel Ga Itu Berpasangan Dengan Kata Hoshi Ingin Watashi Wa Atarashi No Toga Hoshi Des Saya Ingin Buku Catatan Yang Baru Jawabannya Nomor Empat Nomor Tiga Belas Mayasa Shichiji Okimas Mayasa Setiap Pagi Shichiji Jam Tujuh Okimas Bangun Tidur Setiap Pagi Bangun Tidur Jam Tujuh Pilihan Satu Gurai Shichiji Gurai Okimas Ini Salah Karena Kata Gurai Menunjukkan Jangka Waktu Sedangkan Shichiji Menunjukkan Jam Bukan Jangka Waktu Pilihan Dua Dewa Mayasa Shichiji Dewa Okimas Ini Juga Salah Karena Disini Tidak Ada Subjek Jadi Tidak Perlu Menggunakan Kata Dewa Pilihan Tiga Made Sampai Mayasa Shichiji Made Okimas Setiap Pagi Bangun Tidur Sampai Jam Tujuh Ini Salah Kalimat Aneh Kalau Menggunakan Kata Made Biasanya Ada Kata Kara Dari A Sampai B Pilihan Empat Goro Artinya Kira Kira Mayasa Shichiji Goro Okimas Setiap Pagi Bangun Tidur Kira Kira Jam Tujuh Jadi Jawabannya Nomor Empat Jadi Kata Goro Berpasangan Dengan Jam Misalnya Shichiji Goro Kira Kira Jam Tujuh Roku Goro Kira Kira Jam Enem Dan Lainnya Nomor Empat Belas Kurasu D Gak Anatato Onaji Tanjobi Deska Kurasu Kelas D D D Kelas Anatato Onaji Tanjobi Deska Hari Ulang Tahunnya Sama Dengan Kamu Pilihan Satu Itsu Artinya Kapan Untuk Menanyakan Waktu Kurasu D Itsu Ga Anatato Onaji Tanjobi Deska Di Kelas Kapan Yang Ulang Tahunnya Sama Dengan Kamu Di Sel Pilihan ulang tahunnya sama dengan kamu dimana, ini juga aneh kalau menggunakan kata tanya doko pilihan 4 dare, artinya siapa untuk menanyakan orang kurasude darega anata toona jitanjo bideska di kelas siapa yang ulang tahunnya sama dengan kamu jadi jawabannya nomor 4 menanyakan orang nomor 15 sumimaseng sato o titik titik kudasai sumimaseng, maaf sato gula titik titik kudasai tolong, maaf tolong titik titik gula pilihan 1 tori, tori kudasai ini salah ya jadi kalau menggunakan kata kudasai tidak bisa menggunakan kata tori pilihan 2 tote, mengambil ini dari kata kerja bentuk kamus toru bentuk te nya jadi tote sumimaseng sato o tote kudasai maaf tolong ambilkan gula jadi jawabannya nomor 2 karena kata kudasai itu biasanya menggunakan bentuk te kata kerja bentuk te kudasai tolong titik titik untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dengan sopan pilihan 3 o tote sato o tote kudasai ini juga salah kalau menggunakan kata o depannya berarti ini adalah kata kerja bentuk sopan kalau menggunakan bentuk sopan bukan pakai bentuk tote tapi seharusnya o tori kudasai jadi ini salah pilihan 4 kata kerja toru bentuk kamus sato o toru kudasai ini salah karena kalau menggunakan kata kudasai harus menggunakan kata kerja bentuk te terima kasih telah menonton video ini semoga kalian paham dengan penjelasan saya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng supaya ada pemberitahuan video terbaru saya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye